Intro Beberapa waktu lalu jika melihat kondisi bangunan SDN Sinagar yang berlokasi di desa Sindang Asih, kecamatan Cika Thomas, Kabupaten Tasikmalaya memang sudah tidak layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Saat dua ruangan kelas di SDN tersebut ambruk dan belum kunjung diperbaiki atas dasar inisiatif warga sekitar, siswa pun belajar di gubuk bambu yang dibuat oleh orang tua murid. Namun saat ini SDN Sinagar tersebut sudah mulai dibangun oleh disdik Kabupaten Tasikmalaya yang dibantu oleh TNI AD. Aster Kaskostrad, Brigjen TNI Joko Hadi Susilo mengatakan secara sinergi Kostrad, Brigif 13, disdik Kabupaten Tasik dan Kodim Garut secara bersama-sama melaksanakan perbaikan SDN Sinagar Cika Thomas. Ia berharap untuk fasilitas pendidikan di SDN Sinagar ini bisa lebih baik sehingga bisa digunakan oleh putra-putri bangsa dalam melaksanakan pendidikan. Kita secara sinergi, secara bersama-sama dari Kostrad, Brigif 13, dan juga dari Dinas Pendidikan Tasik, dan dari Kodim Garut, dan juga dari Ketolsek sama-sama untuk melaksanakan perbaikan dari SDN Sinagar. Kita berharap untuk fasilitas pendidikan di SDN Sinagar ini bisa lebih baik sehingga bisa digunakan oleh putra-putri kita dalam melaksanakan pendidikan. Dari seluruh ruang yang ada di SDN Sinagar ini, 8 ruang, ini alhamdulillah ke depan akan diperbaiki sehingga putra-putri murid bisa lebih nyaman dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kita perlu bersama-sama bersinergi, khususnya untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan bagi generasi muda, khususnya lagi putra-putri kita, kita berharap putra-putri kita ke depan akan lebih baik sehingga bisa membangun desa kita, kecamatan kita, kebunan kita, maka secara luas bisa mewujudkan Indonesia yang lebih makmur lagi. Sementara itu, Kepala Sekolah SDN Sinagar, Yaiyat Supriyatna mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bergotong royong untuk memajukan pendidikan yang ada di daerahnya. Kami selaku Kepala Sekolah mengucapkan banyak terima kasih, kami selaku Kepala Sekolah dari Mawang Pahak dengan adanya kontribusi dari pihak TNI dan masyarakat setepat, lingkungan Kepala Desa. Tidak banyak kata yang bisa diucapkan oleh kami sebagai pimpinan di SDN Sinagar hanya bisa mengucapkan terima kasih dan imbalannya biar nanti Allah SWT yang memberikan imbalan dan semoga dari pihak TNI khususnya Kostrat ke depannya bisa lebih maju lagi dan bisa lebih bermasyarakat atau bisa bermanggal dengan masyarakat di bidang apapun. Harapan kami sebagai Kepala Sekolah mungkin ke depannya banyak teman-teman kami juga yang sekolah masuk ke Indonesia Harapannya dari pihak kami selaku Kepala Sekolah mungkin TNI lebih menunggah lagi ke desa-desa yang lain jadi sebuah kesehatan terutama kepada Dinas Pendidikan terima kasih juga telah memperhatikan kami bekerja sama dengan Kepala Sekolah TNI mudah-mudahan dari pihak pendidikan lebih intensif lagi untuk mendengar aspirasi atau keluhan-keluhan dari sekolah dasar khususnya. Dari Sinagar, Cika Thomas, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat Ahmad Bilal, Tasik TV mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!